Bendahara Dinas Pemuda dan Olahraga Kebupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara ditetapkan sebagai tersangka kasus pertanggung jawaban fiktif sebesar 1,16 miliar rupiah. HM alias HENI dibawa petugas ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Sangihe menuju lapas. Penahanan Bendahara Dispora ini setelah diperiksa selama 7 jam. HENI ditahan terkait pertanggung jawaban fiktif 1,18 miliar rupiah di Dinas Pemuda dan Olahraga Kebupaten Kepulauan Sangihe tahun anggaran 2019. Tersangka terancam hukuman pidana 4 tahun penjara. Kasus posisi yang dilakukan adalah Bendahara ini melakukan, membuat pertanggung jawaban fiktif terhadap kegiatan-kegiatan di Dinas Dispora. Yang dalam hal ini kegiatan-kegiatan tersebut adalah kegiatan por prof di Bitung. Jadi SPG yang telah dipalsukan atau dibuat fiktif antara lain adalah honor daripada pelatih, kemudian makan minum, dan perjalanan dinas. Sehingga hasil dari audit kerugian negaranya sebesar 1,18 miliar. Terima kasih.